Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Gubernur BI Peri Wargio mengatakan kebijakan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali dan imbal hasil keuangan domestik yang tetap menarik serta langkah pre-emptive lanjutan untuk momentum mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global. Selain itu, perekonomian dunia yang belum kondusif memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Suku bunga kredit itu turunnya baru lebih kecil lagi, baru 8 bisnis poin. Memang penurunan suku bunga kredit itu biasanya lebih lama dibandingkan dari suku bunga dibus itu. Tapi kecenderungannya ke depan dan kami harapkan dari perbankan untuk menurunkan lebih lanjut. Kedepan, Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi domestik dan global dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal serta turut mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong pemintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing termasuk penanaman modal asing PMA. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda di mana Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan dan kita akan berbincang bersama Ibu Telisa Valiantia merupakan ekonomi dari Universitas Indonesia. Ibu Telisa apa kabar ini? Selamat pagi. Ibu Telisa ini untuk yang keempat kalinya kalau tidak salah Bank Indonesia kembali membangkai suku bunga acuan di 2019. Bagaimana Anda melihat kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini? Sebetulnya kebijakan ini tidak mengagetkan ya dalam arti memang dari tahun awal tahun 2019 memang sudah ada sinyal men kan karena kita mengikuti hasil dari FOMC meeting dan kemudian beberapa prediksi konsensus forecast, kemudian juga memang pernyataan-pernyataan The Fed ya yang bahwa mereka akan menahan laju untuk menaikkan Fed Fund Rate itu dan itu menjadi ruang buat kita untuk bisa menurunkan suku bunga. Jadi ini juga istilahnya tidak terlalu mengagetkan ya dalam arti memang sudah diprediksikan oleh pasar sebelumnya. Cuma memang kita melihat bahwa ini Bank Indonesia semakin konsisten untuk mencapai target-target inflasi, kemudian juga untuk membantu slowing down-nya economic growth. Jadi kita cukup apresiasi bahwa ini memang ada konsistensi kebijakan yang kita lihat ini sangat baik sekali. Selain dari kebijakan dari The Fed dalam hal ini, Ibu Telisa, apakah memang kondisi dari makroekonomi kita juga mendukung kondisinya terkait penurunan suku bunga acuan ini? Jadi ini kan sudah keempat kali ya, jadi empat kali ini kan pasti mereview hasil dari penurunan sebelumnya dan ternyata dari penurunan-penurunan itu mungkin tidak terlalu berdampak kepada capital outflow. Karena kan kita takut kalau suku bunga turun kan nanti dampaknya ke capital outflow dan ternyata setelah direview mungkin itu tidak terlalu signifikan berdampak terhadap capital outflow di mana arus modal asing masih masuk ke Indonesia. Nah meskipun ya belakangan kan ada macam-macam ya maksudnya terkait dengan kondisi globalnya, tetapi kita masih melihat ini masih on target, on the range dan itu masih memberikan ruang untuk kita untuk menurunkan. Jadi saya yakin bang Indonesia kan memiliki pemodelan-pemodelan ekonomi yang sangat kuat ya, biasanya memiliki model-model prediksi dan dari hasil modeling itu sudah dilakukan simulasi bahwa penurunan suku bunga ini tidak mengganggu kondisi makroekonomi kita. Dan sejalan tadi untuk mencapai target-target yang sudah ditargetkan, seperti terutama kan kalau BI fokus utamanya adalah kepada target inflasi dan kemudian kepada stabilitasnya tukar rupiah. Dan itu ternyata masih on the range ke situ, jadi ya memang diputuskan yang tepat ini adalah penurunan BI rate ini. Baik, tadi juga disempat disinggung Ibu Telisa dari review yang dilakukan oleh Bank Indonesia kebijakan suku bunga ini tidak membuat capital outflow terjadi. Terjadi memang, tapi tidak terlalu signifikan dan ini dianggap wajar terjadi begitu. Dari pandangan Anda apa yang menyebabkan asing masih tetap bertahan di Indonesia? Apakah memang di beberapa negara lain juga gencar menurunkan suku bunga acuannya? Iya, betul. Jadi kan memang kalau kita lihat tren negara-negara lain ya, kita kan dalam satu portfolio dengan negara-negara emerging market. Jadi memang trennya adalah penurunan suku bunga di negara emerging market sebagai respon kepada slowing growth yang, apa, pertumbuhan ekonomi dunia yang slowing kan. Jadi itu respon dari negara-negara berkembang. Jadi negara-negara berkembang memang trennya. Dan terutama kan memang karena Amerika Serikat sendiri kan menahan laju kenaikan suku bunganya. Jadi karena faktor dari the Fed-nya sendiri, apa namanya, menahan laju kenaikan suku bunga, ya akhirnya tren di negara-negara emerging pun seperti itu. Jadi kan ada efek juga dari negara emerging lainnya. Sehingga interest rate differential ini kan otomatis terjaga. Karena biasanya capital itu kan akan mengalir depend on kepada interest rate differential. Nah, kita melihat kepada pesaing-pesaing kita. Nah, kita lihat negara-negara peers sebagai pesaing, satu, lihat interest rate differentialnya, kedua, melihat kepada sovereign ratingnya. Jadi artinya kita melihat pesaing-pesaing kita tuh bagaimana dengan investment grade-nya, sovereign ratingnya. Nah, itu ternyata negara-negara peers karena melakukan penurunan suku bunga juga, kita bisa melakukan itu juga gitu. Karena itu tadi interest rate differentialnya nggak berubah, relatif konstan. Dan kemudian sovereign rating pun kita memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara-negara peers. Kita masih bisa mempertahankan investment grade kita. Jadi itu yang membuat kita percaya diri untuk melakukan penurunan ini. Dan kemudian juga BI kan sekarang tuh instrumen kebijakan moneternya bukan hanya sebu bunga. Kita bisa mix dengan macroprudential policy, capital flows management, yang semuanya itu akan semakin lengkap. Dan membantu dan ditambah dengan fiskal yang prudent dari sisi pemerintahnya. Nah, itu semua policy mix-nya menjadi terjaga sehingga penurunan suku bunga ini, kita yakin ini tidak akan mengganggu stabilitas makroekonomi kita. Semakin menarik Ibu Telisa, kita akan cedah. Nanti kita akan lanjutkan kembali respon dari para pelaku pasar seperti apa ini penurunan suku bunga acuan. Kemudian juga dari sektor perbankan, terutama dari penurunan suku bunga kredit. Kita akan cedah terlebih dahulu. Bapak bersama kami, Pak Garifia akan segera kembali sesaat pagi. Terima kasih telah menonton!